Ada lagi Ibu-Ibu, boleh? Ibu-Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Pak Ustaz Bagaimana caranya kalau kita sholat Itu kemudian timbul ingatan-ingatan Bagaimana cara kita membalikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita dalam sholat lalu terbayang akan sesuatu Bagaimana cara memulakannya? Di dalam pemahamannya Ibu kita semua sudah menyatakan dalam pandang hati kita La mawujud bilhakim ila Allah Tidak ada yang wujud, yang nyata Dalam bentuk rupa apapun Dalam wujud sesuatu yang lain pun Melainkan itu semata-mata nyata yang wujud Allah Ya baik pada diri maupun di luar diri Kalau kita sudah paham Tidak ada yang wujud dalam bentuk rupa yang lain Melainkan hanya Allah Karena Allah cuma yang mutlak Akan dirinya semata-mata Maka ketika kita sholat Teringat namanya anak, cucu Ya teringat namanya makanan dan sebagainya Lalu bagaimana cara memulangkannya? Cara memulangkannya Tetap pandanglah apa yang diingat tadi Apa yang terbetik, apa yang terbayang, apa yang terlintas dalam hati dan akal pikir Pandang segala itu, itu juga adalah bentuk lain daripada wujud nyatanya diri Allah tadi Tidaklah paham kita itu Kalau itu adalah bentuk lain daripada nyatanya wujud Allah Namun kesempurnaan wujud lain nyatanya wujud Allah secara sempurna itu Itu tidak lain sempurna pada diri Maka pulangkan semua yang terlintas Pulangkan semua yang terbetik Pulangkan semua yang terhayal dalam hati dan pikiran kita Kembalikan dia kepada satu wujud Inilah kesempurnaannya Kembalikan dia ke sini Kalau kita sudah kembalikan ke sini Insya Allah dia tidak akan memunculkan namanya dosa tadi itu Kenapa pada saat kita terbayang ini tadi Kita mampu bahwa itu juga nyatanya wujud Allah tidak berdosa kita Yang membuat kita berdosa itu Ketika kita tidak mampu memandang Allah Dalam bentuk rupa yang lain Dalam bentuk wujud yang berbeda tadi itu Sama begini namanya Manusia ini kan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Ini ustaz kasih namanya ilmu titik 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 ini Bertajali berganti bentuk dan rupa Menjadi huruf A, B, C, sampai Z Pertanyaan ustaz Dalam bahasa pandangan Zoyim nih Pandangan Zoyim Sama kah huruf A dengan B, B dengan C, C dengan D Secara pandangan ini Sama atau tidak? Tidak sama Tidak sama Kenapa tidak sama? Kenapa beda bentuk dan rupanya Ah begini Begini kan itu tidak sama Ada bentuk dan rupa Tidak sama dia Dalam pandangan Zoyim nih Namun dalam pandangan batin Pandangan hati Atau Aimul Bashir Sama kah Bentuk rupa A, B, C, D, Z itu Dalam pandangan hati Sama Sama Kalau memang sama Dimana letak samanya bu? Karena dia ada titik Ah itulah jawabannya tuh Iya Huruf A tuh Itu sebenarnya nyatanya titik tuh Huruf B nyatanya titik C juga nyatanya titik Semua huruf itu Itu adalah bentuk dan rupanya titik Makanya Ketika kita memandang huruf A sampai Z Yang terpandang itu adalah titik sebenarnya Karena titik itu yang berganti bentuk dan rupa Dalam bentuk wujud yang lainnya Tapi kenapa semakin banyak titik Menterjelikan dirinya Kepada huruf A sampai Z Semakin tak nampak pula titik itu Dalam pandangan kita Karena kita selalu memandang bentuk dan rupa Memandang Allah juga begitu Allah sudah bertajali dalam bentuk rupa yang berbeda Allah bertahwil kata Rasul Allah sudah bertahwil Tahwilnya Allah tuh segala yang wujud Ya Kalau lah tahwil Allah itu segala yang wujud Itu artinya Segala yang wujud itu adalah Bentuk rupa wajah diri Allah Namun kenapa manusia Tidak mampu memandang Allah Pada bentuk rupa yang berbeda Karena manusia ini selalu tertipu Memandang bentuk dan rupa Lalu bagaimana supaya kita bisa Memandang Allah pada segala bentuk dan rupa Hilangkanlah segala wujud bentuk dan rupa itu Ya Maka nyatakanlah Allah Allah lah rupanya Yang wujud dalam bentuk rupa yang lain Makanya pada saat kita solat Apapun yang terlintas itu juga nyatanya diri Allah Apapun yang terlintas itu juga nyatanya diri Allah Apapun yang teringat itu juga nyatanya diri Allah Namun kesempurnaan yang teringat Yang terbayang tadi itu Sempurnakan Pulangkan semuanya itu kepada diri Jadi memandangnya kepada diri sendiri Namun diri sendiri bukanlah nyatanya Wujud diri kita Akan tetapi Nyatanya wujud diri Allah Nah kesimpulannya Bahwa kesempurnaan alam Sebagai tajali Allah Sempurnalah pada insan ini Nah benarnya Jadi malekatnya ada disini Iblisnya ada disini Jinnya ada disini Hewannya ada disini Tumbuh-tumbuhannya juga ada disini Semuanya ada disini Nah itu yang sempurna insan itu Begitu kok Dalam pandangan makrifat lagi Tadi hakikat Dalam pandangan makrifat Kalaulah Bapak Ibu Kita semua Adalah nyatanya wujud Allah Nyatanya rupa Allah Nyatanya wujud Allah Dan nyatanya rupa Allah itu Tidak adalah Allah itu sendiri Maka pada saat itu Kita sholat itu Tidak ada lagi mengingat-ingat Kalau masih mengingat Itu tanda lupa Semakin diingat Semakin jauh Tuhan Jadi kalau tidak mengingat Apalagi Ustaz Cukup dinikmati aja sholat itu Menikmati sholat itu Maksudnya bukan kita yang menikmati sholat Allah yang menikmati dirinya sendiri Di dalam sholat itu Itu yang katakan oleh Allah kepada Muhammad Maksudnya Muhammad Berhentilah engkau yang mengaku Yang berdiri Yang merupuk Itidak sujud dan duduk Dalam sholat Muhammad Ana robaka Akulah Tuhanmu Sebenarnya yang berdiri Rupuk Sujud Duduk Karena dirimu itu Nyatanya aku Maka yang katakan Muhammad Nampak kan ini tadi Tubuh ini Yang sahihnya tubuh Yang katakan Allah Batin Nyata pada hari tadi itu Jadi kalau ruhnya udah berdiri Baru nampak tubuh itu berdiri Kalau ruhnya rupuk Baru nampak tubuh itu rupuk Yang tubuhnya Muhammad tadi itu Ayat Allah itulah Yang nyatanya pada siayat disebut Rupuk Janganlah engkau mengaku Engkau yang berdiri Aku sebenarnya berdiri Engkau itu cuma tempat Memandang nyatanya aku Nah itu mengandangnya Jadi ketika itu Nikmati sholatnya Allah yang menikmati Akan diseliri Cara gimana Hadapkan wajah Ke tempat sujud Hadapkan dada Ke kiblat Mulut Membaca ayat Ke mulut baca ayat Telinga Mendengarkan Bacaan ayat Yang dibaca oleh mulut Akal pikir Mengawasi Dan mengontrol Apa yang dibaca Oleh mulut Apa yang didengar Oleh telinga Dan apa yang Diterbuat oleh Ambata tubuh Mulai dari takbir Sampai salam Sedangkan Hatinya Bapak Ibu Sudah hadir Menyaksikan Allah Pada diri sendiri Bahwa diri sendiri Ini lah yang katakan Ainullah Nyatanya ujud Allah Sedangkan Rasa yang ada Di dalam ruhani kita Sudah Menikmatinya Jadi Nikmat saja Allahuakbar Seperti itu Allah Rabbi Walislam Dini وMuhamda Rasulullah Sampai jumpa Sampai jumpa